Oh Imam Al-Ghazali para jemaah, ulamak besar madhab syafi'i, saya jelaskan singkat ya. Beliau itu ulamak yang disebut dengan seorang fakih alifikih. Walaupun beliau itu sempat ya, mempelajari filsafat untuk membantah filsafat, sampai beliau kebingungan, nanti dibaca sejarahnya. Beliau sampai kebingungan, begitu beliau kebingungan, dan beliau itu menulis kitab namanya Ihyya Ulu Middin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, Ihyya. Ini kitab besar, tapi sekian ini, saya punya kitab Ihyya. Tapi kalau Antu beli kitab Ihyya, belilah yang sudah ditakhrid dan ditahkik oleh diantaranya Al-Imam Ali Roki dan Sheikh Halal Bani. Saya punya yang tahkikan Al-Imam Ali Roki dan Sheikh Halal Bani. Karena di dalam Ihyya masih banyak hadis-hadis yang tidak sohi. Maka Antu harus tahu tahkiknya dulu, tahkrijnya dulu, penelitian hadisnya. Yang bagus itu tahkik dan tahkrijnya Al-Imam Ali Roki yang datang sesudah Imam Al-Ghazali atau Sheikh Halal Bani. Itu yang paling bagus. Nah, Al-Ghazali itu adalah ulama fikih. Bahkan beliau itu dulunya rektor. Sebuah universitas namanya An-Nidhomiah di Irak. Jadi pernah jadi rektor. Dan An-Nidhomiah itu universitas paling tua di dunia sebelum Al-Azhar. Al-Azhar itu boleh dikatakan nomor dua, tertua di dunia. Umur Al-Azhar itu sudah lebih dari seribu tahun. Kalau Uwim, Universitas Islam Adina baru itu. Apalagi Uwin, itu baru itu. Indonesia itu baru itu. Jadi yang lama, universitas lama itu An-Nidhomiah. Tapi saya tidak tahu sekarang masih ada atau bagaimana di Irak. Kalau Al-Azhar di Cairo, Mesir jelas. Sampai sekarang melahirkan ulama-ulama besar. Universitas apa? Al-Azhar di Mesir. Itu sudah seribu tahunan umurnya. Universitas tua sekali. Nah, Imam Al-Ghazali, nama lengkapnya Al-Imam Abu Hamid. Abu Hamid itu kunyahnya. Ya, Abu Hamid. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad at-Tusi an-Naisaburi as-Syafi'i. Jadi, namanya Muhammad. Bapaknya namanya Muhammad. Kakeknya namanya Muhammad. Dari at-Tusi, beliau dari Tus. An-Naisaburi, dari Nasabur, ya. As-Syafi'i. Dikenal dengan Al-Ghazali, rahimahullah ta'ala. Lahir tahun 450 Hijriah. Sudah lama sekali. Jadi, beliau sebelum Ibn Qayyim, sebelum Ibn Taymiyyah, sebelum Ibn Abdil Hadi, sebelum Ad-Dahabi, sebelum Ibn Qathir sebelumnya. 450 Hijriah dilahirkan. Dan usianya tidak panjang beliau. Wafat di usia 55 tahun di tahun 505 Hijriah. Jadi, usianya seusia Imam Shafi'i ketika wafat. Imam Shafi'i wafat di usia 54 tahun. Imam Shafi'i lahir tahun 150, wafatnya tahun 204 Hijriah. Jadi, tidak lama ya. Jadi, berarti ulama-ulama ini banyak meninggal ini di usia apa? Sangat muda. Bahkan Al-Imam Manawi, kalau tidak 45, 46. Imam Nawawi itu. Apa namanya? Usianya. Sudah meninggal dunia. Masya Allah, ulama-ulama.